Beralik informasi selanjutnya, pemirsa setelah sekian lama bebas menggelar dagangan. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, kembali dilakukan Satpol PP, Kota Palembang. Sejak beberapa tahun terakhir, Pasar 16 Ilir dinilai kubuh dan rawan kriminal. Inilah video amatir viral pembongkaran lapak pedagang kaki lima Pasar 16 Ilir, Kota Palembang selasa kemarin. Yang diwarnai isek tangis ratusan makmak pedagang kaki lima selasa pagi. Dalam unjuk rasa ini, para PKL membawa spanduk berisi penolakan untuk dipindahkan ke tempat lain selama Pasar 16 Ilir direnovasi. Tak hanya itu, PKL juga membongkar kembali Pasar Seng, yang sudah dipasang petugas Satpol PP. Menurut keterangan Satpol PP, sebelum dilakukan pembongkaran, petugas telah memberi surat peringatan kepada para PKL agar segera meninggalkan lokasi. Namun para pedagang kaki lima tidak mengindahkan surat peringatan, hingga terpaksa dibongkar paksa petugas. Pembongkaran sendiri dilakukan karena lokasi akan dijadikan tempat lalu-lalang kendaraan material bangunan saat gedung Pasar 16 Ilir direnovasi. Sudah aduh memberitahu kan belum apa-apa? Sudah, sudah aduh. Dari PD Pasar sudah memberikan sosialisasi, bahwa saya yang gedung ini mau direhab. Belum PP juga beberapa hari kemarin sudah memberikan surat untuk mereka pindah. Karena dia rencana gedung mau direhab tadi. Jadi pedagang sepertinya mungkin kalau relokasi yang disuruh gindar ke luar sampai tiga mungkin mereka bergerakkan, jadi ada relokasi yang baik. Ini kan yang lapa-lapa di sosial ya kan Pak yang dirapikan kan? Iya, di depan. Yang kalau begitu ketep. Kami menahan daripada aparat, aparat jualan IPP, aparat dari PD Pasar, aparat pokoknya yang terkait untuk tidak menutup akses kami untuk kejualan. Meski barang dijual oleh PKL dikenal murah, namun padatnya PKL membuat pasar ini terlihat semberawut. Dari Palambang, Guntur Ainyus, melaporkan.